Intro Halo, Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di channel ini Hari ini kita akan mereview kopi kapal api Easy Drip produksi PT. Santos Jaya Abadi Kopinya berjenis Flores Manggarai Blend Dengan kemasan Easy Drip Ngomong-ngomong, kopi ini berasal dari Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur Tepatnya di Pulau Flores Dimana letak geografis ini berada di dataran tinggi Serta kondisi geografis yang kering Sehingga menciptakan cita rasa kopi yang unik Kemasan ini juga merupakan kemasan Easy Drip Yang merupakan solusi bagi kalian yang suka traveling Dan kepraktisan dalam menyeduh kopi Kopi ini sangat cocok untuk bagi kalian yang suka dengan kopi tanpa ampas atau clean Tapi tanpa menghilangkan cita rasa dan kualitas kopi tersebut Oke Tidak usah berlama-lama lagi Kita akan coba untuk mencicipi kopi ini Dengan metode Easy Drip Ini metode yang umum atau yang banyak ditemui di Jepang Kalau kalian pernah menginap di sebuah hotel di Jepang Biasanya disediakan kemasan kopi Easy Drip ini untuk menyeduh kopi Kalau di Indonesia kemasannya itu saseh Tapi kalau di Jepang ini populernya itu Easy Drip Jadi kemasannya seperti ini Oke Kita akan memulai dari sekarang Sebelumnya kita panasin dulu air panasnya Sambil menunggu airnya panas Kopi Flores Manggarai ini ternyata bukan single origin Melainkan house blend Jadi komposisinya adalah 60% kopi Flores Manggarai Dan 40%nya adalah kopi bubuk kapal api Kita akan coba dengan rasio 1 banding 15 Disini disarankan untuk menyeduh 180 ml air Kita akan melakukan dengan 2 kali puringan Tapi sebelumnya kita harus buka dulu sasetnya ya Kita akan buka Sasetnya seperti ini Kita akan gunting dulu Nah Dalamnya itu seperti ini ya Disini ada keterangan untuk dibuka lagi Kita buka lagi Kita sobek aja Kita buka Disini juga ada pegangannya Nanti untuk digantung di atas gelas Seperti ini ya Nanti akan seperti ini Nah Kopinya Wow Aromanya ini keluar ya Pada saat dibuka Kita akan taruh disini Kita akan taruh disini Oke Dengan seperti ini Kita akan menyeduh 180 ml air Oke Kopinya sudah siap Kita akan melangsung brewing aja ya Pertama kita akan menuangkan sebanyak 30 gram dulu Ops Oduh sorry Kelebihan ternyata Kita akan biarkan selama 30 detik untuk proses brewing pertama kali Kita lihat tengah Setelah 30 detik Kita akan melakukan puring yang kedua Sampai dengan 180 ml air Oke Kita sekarang siap-siap Untuk melakukan puring yang kedua Kopinya langsung keluar krema ya Ini luar biasa Berarti ini kopinya sangat fresh Langsung keluar krema Kita puring sampai 180 gr Atau 180 ml air Kita puring pelan-pelan Oke Masuk 170 Dikit lagi Oke 180 ml air Disini kelihatan ya krema nya keluar Aromanya ini udah mulai keluar dan mantap ini aromanya ya Kita akan rasakan juga seperti apa rasa kopinya Flores Manggarai Blend 60% kopi Flores Manggarai Dicampur dengan 40% kopi kapal api Yang kita gak tau itu kopinya kopi Mungkin kopi antara Menurut saya sih kopi Robusta ya Biar untuk menyeimbangkan rasanya Karena ini karakternya Arabica Maka dicampur dengan Robusta itu Pasti rasanya akan lebih mantap Oke Oke ini kopinya mulai Setelah lahan mulai turun ke bawah Kita tunggu saja Oke Kita tunggu sampai 2 menit 30 detik ya Kita siapkan dulu gelas Oke waktunya sudah menunjukkan 2 menit 31 detik Saatnya kita akan mencicipi bagaimana rasa kopi ini Kita lihat dulu Ini kopinya Sedikit lebih tebal dibandingkan yang Tadi kita coba itu Kopi Gunung Halu Disini Lebih tebal sedikit ya Oke Kita akan mencicipi Rasa kopi ini Seperti apa rasanya Saat dihirup Aromanya membuat Orang akan tertarik untuk mencicipinya Rasa yang timbul Di depan itu ada rasa Asam lemon Asam yang dominan Lalu dipadu dengan aroma coklat yang kuat Kopi ini Terasa berat Dengan Tapi dengan tetap Keasaman yang pas menurut saya Oke Sekian dulu review dari saya Sampai jumpa di Video-video berikutnya See you next time Thanks for watching Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.